Oke, jadi kita mulai main FS8 untuk nostalgia Tapi ini masih di early game, saya berusaha mengumpulkan kartu Sebanyak mungkin, saya suka main kartunya Cuman kita lihat kita sampai bosannya berapa lama Jadi saya mau tunjukkan dalam video ini bahwa Dengan kartu Ifrit, Quistis, Behemoth, Elastoid, dan Minimog Itu sudah cukup memenangkan 65% sampai 70% kemenangan Kita ambil, dia punya RENIGO Masuk ke sebelah sana Kita Kita tutupin RENIGO dengan Ini dia Jadi kita ambil pakai Ifrit Kita ambil RENIGO dengan RENIGO Dan kita menang Jadi caranya Ada beberapa kombinasi Tapi dengan kartu yang kita miliki ini Kita sebaiknya main mulai dari kiri Dan coba dengan permainan kedua Oke game kedua Ini game kedua Terima kasih Ini game kedua Hari setiap Ini yang kami sudah tutup Ini memiliki Seria yang�� Altri Tidak kita ambil dengan Oke dan kita ambil dengan game kedua Malgeru, Alastoid, Abyss, Flomar, Stoneberry, dan Iron Giant Oke kita lanjutkan game ketiga Oke ini game ketiga Masih dengan ratu yang sama Di luar ratu itu 7 yang kuat kita ambil dengan 6 Kita ambil dari bawah, kita ambil di tatunya yang berhenti lagi Jadi kita tutup Ada mantisnya dia ambil dengan efek Dan kita menang Kita menang game ketiga Bapak London King, Adamant Toys Dapat Hexadragon Card G1N47N dan Trivester Lanjut dengan game keempat Masih dengan kartu yang sama Masih dengan kartu yang sama Kita tutup Kita tutup Dengan ujung semua yang ada yang ada Dengan sukses Dan kita retup Terutup Terutuputnya M1 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 kita ambil efek kita ambil dengan tutup yang paling lemah kita ambil kita ambil jadi kita menang kita menang game team kita menang ke 10 card 2 dan dan jadi sampai disini dulu guide nya untuk main kartu triple triad di FF8 posisinya melawan ini laki-laki yang sedang menghadap kedok lautan dia adalah murid ceritanya adalah murid dalam kelas kita yang skip kelas atau seat exam dan dia satu-satunya disini yang main dengan kartu tertutup kedok ini cewek ini juga bisa gak ada anjingnya tapi saya main dia karena katanya lebih besar chance nya untuk keluar pada kartu tertutup yang kita ambil untuk buat Lionheart early game oke jadi sampai disini dulu thank you guys dan see you in another guide selamat menikmati salam dari random random please like dan subscribe ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih